Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Back to channel masih bersama saya Apotekar Yudi Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Baik teman-teman langsung saja kita mulai dan kita kupas Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 ini Nah Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 ini itu berisikan tentang kesehatan Yang mana Undang-Undang ini disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2009 Oleh Bapak Presiden Republik Indonesia waktu itu yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan ini terdiri dari 22 bab dan 205 pasal Kita mulai dari bab 1 Nah bab 1 ini itu tentang ketentuan umum Nah pada bab ini terdapat satu pasal yaitu pasal 1 yang membahas tentang definisi Ada apa untuk definisi yang terdapat pada bab 1 ini nanti akan kita uraikan pada akhir video ya Nah kemudian yang bab kedua itu membahas tentang asas dan tujuan Pada bab 2 ini terdapat dua pasal yaitu pasal 2 dan pasal 3 yang berisikan tentang pembangunan kesehatan Kemudian selanjutnya ada bab 3 Nah pada bab 3 ini berisikan tentang hak dan kewajiban Nah terdapat 10 pasal yaitu pasal 4 sampai pasal 13 Nah bab 3 ini terdiri dari dua bagian yaitu bagian ke-1 tentang hak yang terdiri dari pasal 4 dan 8 Dan bagian ke-2 tentang kewajiban yaitu pasal 9 sampai pasal 13 Kemudian bab 4 Nah bab 4 ini tentang tanggung jawab pemerintah Yang mana pada bab 4 ini terdiri dari tujuh pasal yaitu pasal 14 sampai dengan pasal 20 Selanjutnya bab 5 Bab 5 ini membahas tentang sumber daya di bidang kesehatan Yang mana pada bab 5 ini terdiri dari 25 pasal yaitu pasal 21 sampai 45 Dan terdapat 4 bagian Nah bagian yang pertama itu membahas tentang tenaga kesehatan Yaitu pasal 21 sampai 29 Bagian ke-2 membahas fasilitas pelayanan kesehatan yaitu pasal 30 sampai 35 Dan bagian yang ke-3 membahas perbekalan kesehatan yaitu pasal 36 sampai 41 Dan bagian ke-4 membahas tentang teknologi dan produk teknologi yaitu pasal 42 sampai dengan pasal 45 Berikutnya bab 6 Bab 6 ini membahas tentang upaya kesehatan Yang mana pada bab ini terdiri dari 80 pasal yang dibagi ke dalam 18 bagian Bagian yang ke-1 itu tentang umum yaitu pasal 46 sampai dengan pasal 51 Bagian yang ke-2 tentang pelayanan kesehatan Nah pada bagian ke-2 ini terdiri dari 2 paragraf Yang paragraf pertama itu membahas tentang pemberian pelayanan yaitu pasal 52 sampai dengan pasal 55 Dan paragraf yang keduanya tentang perlindungan pasien Nah pasal pada paragraf kedua ini yaitu pasal 56 sampai dengan pasal 58 Kemudian bagian yang ke-3 itu tentang pelayanan kesehatan tradisional Yaitu pasal 59 sampai dengan pasal 61 Kemudian bagian yang ke-4 tentang peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit Nah pada bagian ke-4 ini hanya ada satu pasal yaitu pasal 62 Kemudian bagian yang ke-5 tentang penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan Pada bagian ke-5 ini ada pasal 63 sampai dengan pasal 70 Nah kemudian bagian yang ke-6 ini membahas tentang kesehatan reproduksi Yaitu pasal 71 sampai dengan pasal 77 Bagian yang ke-7 tentang keluarga berencana Nah pada bagian ke-7 ini hanya ada satu pasal yaitu pasal 78 Kemudian bagian yang ke-8 tentang kesehatan sekolah Pasal yang membahas tentang kesehatan sekolah ini yaitu pasal 79 Bagian yang ke-9 kesehatan olahraga Pasal yang membahas tentang kesehatan olahraga ada dua pasal Yaitu pasal 80 dan pasal 81 Kemudian bagian yang ke-10 tentang pelayanan kesehatan pada bencana Pasal yang membahas tentang pelayanan kesehatan pada bencana ini Yaitu pasal 82 sampai dengan pasal 85 Bagian ke-11 membahas tentang pelayanan darah Pasal yang membahas tentang pelayanan darah ini yaitu pasal 86 sampai dengan pasal 92 Dan bagian yang ke-12 tentang kesehatan gigi dan mulut Pasal yang membahas tentang kesehatan gigi dan mulut ini yaitu pasal 93 dan pasal 94 Bagian ke-13 membahas tentang penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran Nah pada bagian ke-13 ini ada dua pasal yang membahas yaitu pasal 95 dan pasal 96 Bagian ke-14 tentang kesehatan matra Bagian ke-14 ini terdiri dari satu pasal yaitu pasal 97 Bagian ke-15 membahas tentang pengamanan dan penggunaan sediaan parmasi dan alat kesehatan Nah pasal yang terdiri dari bagian ke-15 ini yaitu pasal 98 sampai dengan pasal 108 Bagian ke-16 membahas tentang pengamanan makanan dan minuman Nah pasal yang terdiri dari bagian ke-16 ini yaitu pasal 109 sampai dengan pasal 112 Bagian ke-17 tentang pengamanan zat adiktif Pasal yang terdapat pada bagian ke-17 ini yaitu pasal 113 sampai dengan pasal 116 Dan bagian yang terakhir yaitu bagian ke-18 membahas tentang beda mayat Nah pasal yang membahas tentang bagian ke-18 ini yaitu pasal 117 sampai dengan pasal 125 Selanjutnya bab 7 tentang kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia, dan penyandang cacat Yang mana pada bab 7 ini terdiri dari 15 pasal dan dibagi ke dalam 3 bagian Bagian yang ke-1 membahas tentang kesehatan ibu, bayi, dan anak yaitu pasal 126 sampai dengan pasal 135 Bagian ke-2 tentang kesehatan remaja, pasal 136 sampai dengan pasal 137 Dan bagian yang ke-3 tentang kesehatan lanjut usia dan penyandang cacat, pasal 138 sampai dengan pasal 140 Bab 8 membahas tentang gizi yang terdiri dari 3 pasal yaitu pasal 141 sampai dengan pasal 143 Bab 9 tentang kesehatan jiwa yang terdiri dari 8 pasal yaitu pasal 144 sampai dengan pasal 151 Bab 10 tentang penyakit menular dan tidak menular yang terdiri dari 10 pasal dan dibagi lagi menjadi 2 bagian Bagian yang ke-1 penyakit menular terdiri dari pasal 152 sampai dengan pasal 157 Dan bagian yang ke-2 membahas tentang penyakit tidak menular yang terdiri dari pasal 158 sampai dengan pasal 161 Bab 11 tentang kesehatan lingkungan yang terdiri dari 2 pasal yaitu pasal 162 dan pasal 163 Bab 12 tentang kesehatan kerja yang terdiri dari 3 pasal yaitu pasal 164 sampai dengan pasal 166 Bab 13 tentang pengelolaan kesehatan yang terdiri dari 1 pasal yaitu pasal 167 Bab 14 tentang informasi kesehatan yang mana bab 14 ini terdiri dari 2 pasal yaitu pasal 168 dan pasal 169 Kemudian bab 15 membahas tentang pembiayaan kesehatan yang terdiri dari 4 pasal yaitu pasal 170 sampai dengan pasal 173 Selanjutnya kita ke bab 16 Bab 16 ini membahas tentang peran serta masyarakat yang terdiri dari 1 pasal yaitu pasal 174 Bab 17 membahas tentang badan pertimbangan kesehatan yang terdiri dari 3 pasal dan 2 bagian Bagian yang ke 1 itu membahas nama dan kedudukan yang terdiri dari pasal 175 sampai dengan pasal 176 Sedangkan bagian yang ke 2 membahas tentang peran, tugas, dan wawenang yang terdiri dari pasal 177 Bab 18 membahas tentang pembinaan dan pengawasan yang terdiri dari 11 pasal dan dibagi menjadi 2 bagian Bagian yang ke 1 membahas tentang pembinaan yang terdiri dari pasal 178 sampai dengan pasal 181 Sedangkan bagian yang ke 2 membahas tentang pengawasan yang terdiri dari pasal 182 sampai dengan pasal 188 Bab 19 yaitu tentang penyidikan Pada bab 19 ini hanya ada 1 pasal yaitu pasal 189 Bab 20 membahas tentang ketentuan pidana Ada pun pasal yang terdapat pada bab 20 ini yaitu pasal 190 sampai dengan pasal 201 Bab 21 membahas tentang ketentuan peralihan Yang terdiri dari 2 pasal yaitu pasal 202 dan 203 Dan bab yang terakhir yaitu bab 22 Pada bab 22 ini membahas tentang ketentuan penutup Yang terdiri dari 2 pasal yaitu pasal 204 sampai dengan pasal 205 Baik teman-teman telah kita uraikan 22 bab dan 205 pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Dan sesuai janji saya di awal tadi bahwa saya akan menguraikan tentang definisi yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Ada banyak definisi yang terdapat di dalam Undang-Undang ini Namun saya akan menguraikan beberapa definisi saja Ada pun definisi yang akan diuraikan yaitu ada 16 definisi Di antaranya yaitu Yang pertama Kesehatan Kesehatan adalah keadaan sehat Baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial Yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis Yang kedua Sumber daya di bidang kesehatan Yang dimaksud dengan sumber daya di bidang kesehatan adalah Segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan Serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan Yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat Yang ketiga Perbekalan kesehatan Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan Dan yang keempat yaitu sediaan farmasi Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika Yang kelima Alat kesehatan Yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah Instrumen, aparatus, mesin dan atau implan yang tidak mengandung obat Yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit Merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia Dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh Yang keenam Tenaga kesehatan Yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan Serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan Yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan Yang ketujuh Fasilitas pelayanan kesehatan Yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan kesehatan adalah Suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan Baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif Yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat Delapan, obat Yang dimaksud dengan obat adalah Bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi Yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi Atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis Pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia Selanjutnya yang ke sembilan Obat tradisional Yang dimaksud dengan obat tradisional adalah Bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan Bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian, atau galenik Atau campuran dari bahan tersebut Yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan Dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat Yang kesepuluh Teknologi kesehatan Yang dimaksud dengan teknologi kesehatan adalah Segala bentuk alat dan atau metode yang ditunjukkan untuk membantu menegakkan diagnosa Pencegahan dan penanganan permasalahan kesehatan manusia Selanjutnya yang kesebelas Yaitu upaya kesehatan Yang dimaksud dengan upaya kesehatan adalah Setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu Terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat Dua belas Pelayanan kesehatan promotif Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan Tiga belas Pelayanan kesehatan preventif Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit Dan yang keempat belas Pelayanan kesehatan koratif Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan koratif adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pengobatan Yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan Agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin Yang kelima belas Pelayanan kesehatan rehabilitatif Yang dengan pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat Sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya Dan yang terakhir yaitu yang keenam belas Pelayanan kesehatan tradisional Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun secara empiris Yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat Demikian teman-teman untuk video kali ini Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua Jangan lupa like, subscribe, dan share Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih